Ya Baik saya mulai ya Tidak Sinyal Oke Dan yang duduk di matras Kakinya boleh lakukan pose Duduk seperti ini Ini namanya sida sana Atau taruh di sini Atau kalau sulit lakukan Suka sana seperti ini Suka-suka Suka sana Jadi di pose yoga ada beberapa posisi duduk Namanya Ini suka sana yang tadi sida sana Bebas mau yang mana Saya bingung layar yang mana Kita miring aja ya Kaki kanan di atas Yang lututnya bermasalah Hati-hati Jadi pastikan duduk yang nyaman Lalu kedua tulang duduk ini dirasakan menempel di lantai Bila tidak menempel Lalu gunakan tangan Flashnya dibuka Yang satu pun sama Flashnya dibuka Sehingga tulang duduk di belakang ini melebar Dan menempel di lantai Jadi ini bokong yang besar ini Dibuka lebar Dan dia menempel di lantai Next adalah Badannya tidak terlalu ke depan Dan tidak terlalu ke belakang Karena saat dia ke depan Dia akan terangkat Dan saat ke belakang Dia akan membungkuk Membungkuk Dan punggungnya akan Grounded Jadi saat kita mencari posisi Di mana letak yang Pas di saya tegap adalah Di mana tulang kemaluan tidak terangkat Dan tulang duduk pun tidak terangkat Jadi pas duduk di tengah-tengah Cari rasanya Kalau saya ke depan dikit Eh kok keangkat ya Tulang bokongnya Begitu saya mundur sedikit kok Tulang kemaluan Kita angkat duduk cari Yang rasanya Nyaman Enak Dan oh ini dia Pas Next adalah Bayangkan tulang duduk kita adalah Akar pohon yang besar Yang membumi Lalu tubuh ini adalah Batang pohon yang besar Tumbuh ke atas Jadi kuatnya akar pohon itu Akan menentukan Tegapnya batang pohon Ini adalah panggul pelvis Letakkan tangan di pangkal paha Bahunya tidak terangkat Selalu rileks Jadi kita angkat dulu bahunya Arahkan ke belakang Rilekskan belakang Karena tadi olah nafas kita sudah cukup lumayan Maka kita langsung saja dengan gerakan Pertama tarik nafas Dongahkan kepala Matanya boleh dibuka Boleh dipejamkan Buang nafas Tundukkan kepala Tanpa badannya bergerak Tarik nafas Dongahkan Buang nafas Tundukkan Tiga tarik Buang Empat tarik Buang Terakhir Lima tarik Buang Netralkan kembali Netralkan berarti dagu ini segaris dengan lantai Tidak tenduk Tidak juga dongak Netralkan Kemudian putar ke satu arah Sebanyak tiga kali putar Pandangan mata boleh mengikuti Bahu rileks Dinikmati gerakannya Satu Putar pelan Dua Putar Next Tiga Lalu arah berlawanan Satu Putar Tiga Tahan Dua Dan tiga Terakhir Kembalikan ke tengah Netralkan Pandangan ke arah sebelah Kanan Saya tunjuk sini Kanan Walaupun belah Terus Dibantu dengan Jari Tekan Bahunya Relax Tiga Sambil bernafas Cukup Arah sebaliknya Kiri Badan 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 tegak Badan tegak Punggung lurus Gunakan tangan Gunakan tangan Lalu kita Satu ruas Satu ruas Satu ruas tulang pulung ini bergerak Inhale Terus bergerak Dan exhale Nafas berhenti Gerakan pun berhenti Tiga Tiga Dua lagi Inhale Next Exhale Selalu nafas dari hidung Tarik dan buang Last one Inhale Dan exhale Lalu kita akan lakukan gerakan Untuk bagian punggung Inhale ke depan Lalu arahkan ke satu sisi Exhale Putar terus Ini untuk membangkitkan Energi kundali ini Inhale Jadi punggung yang tidur Di kasur berjam-jam Dibangkitkan Sampai terasa nyaman Exhale Lembut Inhale Next Exhale Sekali lagi Inhale Putar Dan exhale Dan arah sebaliknya Inhale Samping Belakang Sisi satu lagi Exhale Exhale Inhale Second round Exhale Good Terakhir Inhale Lakukan semampunya Tidak dipaksakan Tapi juga tidak dimanjakan Dan exhale Good Lalu dorong badan Bangun Kalau kakinya pegel Mau diganti Silakan Karena aduh Kok kayaknya Agak semutan Silakan Ganti kaki Lalu tangan Dorong Cahitkan tangan Dorong ke arah depan Siku tangan Berusaha merapat Tapi ada yang sebagian Cuma di sini Tidak masalah Lurusin Kok sakit Just do your best Jadi inhale Angkat ke atas Pandangan ke atas Dan exhale Dibantu dengan Punggung Rounded Ke belakang Tangan ke depan Inhale Inhale Naikkan kembali Dan exhale Good Inhale Naik Dan exhale Posisi kaki Bebas Mau dimana saja Yang penting nyaman Last two Inhale Exhale Dorong Punggung ke belakang Last one Inhale Dan exhale Lalu tarik nafas Yang satu ini Dorong Telapak tangan Yang dikaitkan Ke arah atas Sebisanya Coba dorong Pastikan sisi kanan Kiri badan tertarik Bahunya akan terangkat Pertahankan Tangan setinggi mungkin Lalu turunkan Sang bahu Jauhkan bahu Dari telinga Tanpa si tangan Turun kembali Tangannya sudah bagus Di atas Tapi saya masih Tekuk siku tangan Tidak masalah Lakukan semampunya Next adalah Bawa ke sisi Sebelah kanan Saat kita bawa Pastikan Badan yang sebelahnya Tidak tertekuk Seperti ini Sudah bagus-bagus Kemudian Arahkan saja Ke arah kanan Tanpa tulang duduk Kiri Terangkat Grounding Di tulang duduk Sebelah kiri Sambil bernafas Bawa dada Yang bagian bawah Ke arah depan Bagus Lalu inhale Perlahan kembali Lengannya masih Di samping Telinga Arahkan ke sisi Satu lagi Tanpa badannya tertekuk Tetap lurus Tapi saya cuma risih Tidak masalah Yang penting Lurus Next Bawa dada yang Bawa ke arah depan Supaya Bagian batang Pohon ini Batang tubuh ini Tetap lurus Kanan dan kiri Cukup inhale Perlahan kembali Tangan tidak berubah Hanya tekuk Siku tangan Arahkan pandangan Ke arah bawah Siku tangan yang satu Tinggi Tulang rusuknya Tidak terdorong Ke depan Biasa saja Badan pun tidak menjadi Kruket Miring-miring Cukup Jangan lupa ya Bapak ibu Bernafas Inhale Exhale Tekuk siku tangan Semampunya pandangan Ke arah bawah Dan kepala pun tidak miring Tetap lurus Badan tidak kruket Tetap lurus Bagus Lalu perlahan Dorong kembali ke atas Next Lepaskan Kaitan Kali ini kita akan Mengaitkan Jari tangan Tapi di belakang Punggung Ini yang terjadi Waktu saya dulu Tidak bisa mengait Aduh saya susah Tidak bisa mengait Di sini Tidak masalah Kalau ada anduk Ambil anduknya Kalau ada tali bel Pegang belnya Jadi lakukan Semampunya Apa saja yang ada Di samping Ambil Kaitkan Tekuk siku tangan Di awal Ditekuk dulu Dan arahkan Siku tangan ini Ke arah tengah Jadi pertama ditekuk Arahkan dia ke arah tengah Semampunya Sebisanya Kepalan tangan Usahakan seperti ini Atau pegang Talinya dengan Kuat Next adalah Berusaha Siku tangan ke tengah Dan Dorong Kepalan tangan Ke lantai Tanpa Siku tangannya Berubah Atau kepalannya Terbuka Jadi tetap Mengait Dan Mendorong Kalau Terlapak tangan Kita terbuka Berarti tangan Kita seperti ini Ini biasa Yang setruk Kita akan sehat Berarti harus lurus Udah Lalu inhale Perlahan Exhale Bawa badan Ke depan Semampunya Dengan mempertahankan Tulang punggung Lurus Kalau sampai disini Tulang punggungku Mulai begini Berarti saya Mundurkan Badan Hari ini Saya cuma Sampai disini saja Pandangan Pandangan Kemana Sedikit Ke bawah Dan Sedikit Lihat Ke depan Next Rasa Memungkinkan Bawa Kepalan tangan Ke arah Kepala Just to your best Sebisanya Tanpa Punggungnya Melengkung Jadi Lakukan Semampunya Pagi ini Sambil Bernafas Lalu Perlahan Naikkan Badan Tarik Nafas Lepaskan Kepalan Tangan Bagaimana Oke Kalau oke Dada-dada Di layar Supaya Saya bisa Lihat Ah Good Semangat Next Tangan yang satu Diluruskan Di depan Sudah lurus Bawa ke sisi satunya Ah Terus tangan yang bawanya Dibantu Tarik Ini untuk bahu Pandangan mata Kemana Ke arah tangan Yang Di Arahkan Kesamping Otot Bahunya Wah lumayan nih Pegel-pegel Ketarik Habis masak-masak Banyak Buat ibu-ibu Cukup Tekung siku tangan Dibantu dengan tangan Satu Siku tangannya Didorong Ke arah belakang Kolehres Sampir tersekik Dorong Supaya stretching Di bagian Lahu Cukup Siku tangan ini Dinaikkan ke atas Telapak tangan Letakkan di tengah-tengah Tulang Belikat Oh saya bisa Di sini Ya sudah Dibantu dengan tangan Tarik Dan kepala Menyender Ke arah Siku tangannya Diteku Saya bisa di sini Ya sudah Lakukan semampunya Jangan ada Rasa sakit Karena rasa sakit Itu adalah Tanda Itu batas maksimal Saya belum terbiasa Next adalah Tarik nafas Perlahan Turunkan Buang nafas Yang satu lagi Rurus ke depan Tarik ke samping Kemudian dibantu Dengan tangan yang satu Temannya ini Toleh pandangan Ke sisi yang satunya Bagaimana dengan tulang duduk Bagaimana dengan posisi tubuh Good Lalu siku tangan Ditekuk Dorong ke belakang Tepuk-tepuk Punggungnya Ya Oh enak nih Sambil bernafas Next Tarik ke atas Telapak tangan Menekan di punggung Kepala Menyender Ke siku tangannya Diteruk Badannya tidak kruket Tetap Lurus kanan Dan kiri Cakep Lalu perlahan Luruskan Dan Lepaskan Masih oke kah Kita buat Kupu-kupu ini Untuk panggul Jadi untuk ibu-ibu yang masalah Hati-hati Telapak kaki Saling bertemu Serasa sulit Di sini Boleh majukan Tidak masalah Ya Kalau bisa di sini Lakukan Dan telapak kaki Menekan Untuk orang yang Seperti saya Yang agak kaku Yang lututnya Ada di sini Lakukan semampunya Ini karena Panggulnya masih tight Lakukan semampunya Kemudian bola jempol Di kita itu ada Titik 4 1, 2, 3, 4 Jadi bola jempol ini Harus bertemu Dengan bola jempolnya Bila Cukup fleksibel Kalau kebanyakan Dari kita sudah kaku Di sini Buka saja Seperti kita Membuka kitab Lalu kita kipas-kipas Di panggul Jadi panggul ini adalah Sumber kehidupan Dom Yang biasanya Menampung Menampung Banyak-banyak Happiness Sorrow Dan semua-semuanya Akhirnya dia menanggung Beban dan Kekakuan itu Akan timbul Sehingga kaki kita kaku Badan punggung kaku Semuanya dari Bagian panggul Kipas-kipas-kipas Nanti hitungan keempat Tekan Arahkan lutut ke bawah Satu Dua Tiga Empat Tekan ke bawah Mungkin ibu-ibu ada di sini Ya gak apa-apa Tekan Cukup Kipas-kipas lagi Yang masih di atas Jangan berputus asa Saya pernah punya murid Bapak-bapak Waktu itu usia Masti empat puluhan Lututnya di sini Kemudian setelah latihan-latihan Enam bulan Saya lihat Lututnya turun ke bawah Satu Siap Sambil bernafas Dua Tiga Tekan semampunya Ini kali lebih nyaman Last round Kipas-kipas lagi Kalau yang di atas Tetap seperti ini Kalau di bawah Sudah kipas-kipas Makin menyentuh lantai Kipas-kipas Siap nyaman Next Tekan Yeay Perlah dibantu dengan tangan Naikkan lututnya Yang satu Lutut yang kiri ditekuk Ini hari kita twisting-twisting aja Lutut kanannya Terlapa kaki Boleh taruh di sini Atau kalau bisa Letakkan di samping Kalau bisa Kalau belum Ini hari di sini Tidak apa-apa Barang tegap Tidak mundur Tegap Lalu angkat tangan Yang lutut ditekuk Angkat Tarik nafas Putar badan Ke arah lutut Yang masih di lantai Sudah Kemudian siku tangan Hook di Bagian lutut Berbadan berputar Seperti ini Putar Tangan belakang Tidak nyender Tetapi dia menopang Supaya badan kita Punggung kita tetap Maintain lurus Tapi saya sikunya Nggak bisa ke sini Tidak apa-apa Peluk saja lututnya Badan berputar Terakhir adalah Kepala Jadi kepala Berputar Baru toleh Dengan lirikan Mata yang Paling Luar Bukan yang paling Dalam di sini Lembut Seperti kata Sampai tersenyum Cukup Lalu perlahan Kembali Luruskan kaki Yang tadi ditekuk Berarti pergelangan Kaki yang satunya Ada di bawah lutut Angkat kedua Tangan Tarik nafas Buang nafas Panjangkan Punggung Arahkan badan Ke depan Terus Badan ke depan Terus ke depan Lakukan maksimal Sampai bisa Memegang pergelangan Kaki Kalau belum bisa Tidak usah Kuatir Diam di sini Pertahankan Punggung ini Lurus Atau Ibu-ibu bisa Pakai Bapak-bapak bisa Pakai Kursi Taruh di sini Press Jari kaki Yang lurus Menghadap ke muka Diam di sini Sambil bernafas Atur Nafasnya Atau Bisa pegang Kaki Para tundukan Atau Hanya letak Tangan di lantai Tiga Empat Cukup Perlahan Dorong Badan Bangun Tarik Nafas Tekuk Lututnya Dan Ganti Yang satu Dipegang Pergelangan Kaki Masukkan Bagaimana Tingkat Kesulitannya Semua oke Kalau oke Dada Mantap Sip Sudah Seperti yang tadi Kalau mau letakkan Di sini juga Boleh Tantang punggung Melet Gung Lurus Atau Saya di sini Saja Ini hari Belum Tidak apa-apa Badan tegak Inhale Angkat tangan Lutut yang di bawah Tekuk Putar Badan ke arah Lutut yang berdiri Ini Tangan satu Sudah berada Di belakang Kemudian Hook Atau Hanya memeluk Dan saat ini Twisting Twisting Untuk bantu Detox Saat twisting Bayangkan Kita sedang Memeras Handuk Jadi pinggang Ke bawah Tidak bergerak Yang bergerak Pinggang Ke atas Dan ingat lagi Tadi Terakhir adalah Leher Bahu Tangan yang belakang Tidak terangkat Buka Dada tetap sama Lirikan mata Terakhir Ke arah Yang belakang Sambil bernafas Dan lutut depan Tidak terbuka Tetap mengarah ke tengah Cukup Inhale Perlahan kembali Luruskan Kaki yang satunya Lutut Di bawahnya ada Pergelangan kaki Badan tegak Inhale Naikkan kedua tangan Ke atas Exhale Bawa ke depan Bawa ke depan Bawa ke depan Pegang kursi Atau lantai Just do your best Atur nafasnya Pandangan kemana Ke arah bawah Ke jari kaki Dilihat Oh Just coba lagi Lakukan Semampunya maju Lagi Dikit Dikit Tanpa punggung melengkung Maintain Punggung melengkung Maintain Munggung lurus Bukan melengkung My mistake Press Terasa hamstring Di kaki yang lurus Itu Ada Itulah Peregangan Supaya peredaran Darah lancar Di bagian Kaki belakang Cukup Lalu perlahan Naikkan Naikkan Dan Tekuk Lutunya Oke Berikutnya Adalah Masih oke Kita Israt Sebentar Di Chalpos Chalpos Ini Jempol kaki Bertemu Dan Tumit kaki Tidak terbuka Jadi Dia bertemu Ketengah Tulang duduk Menempel Di tumit Ini posisi Awalnya Kita duduk Seperti Seperti Samurai Lalu Badan Bawa ke depan Jadi Jangan sampai Terbuka Nyaman Bagi yang Bermasalah lutut Hati-hati Press Dan Panjangkan Badan Panjangkan Badan Bawa Badan Ke depan Jalan Terus Jalan Terus Pertahankan Punggung lurus Terus Dan Badan Sisi kanan Dan kiri Berada Di paha Dalam Press Lapak Tangan Arahkan Pandangan Ke bawah Child pose Ini bukan Resting pose Bukan Sistem pat Istirahat Tetapi Child pose Ini adalah pose Untuk mengembalikan Energi Yang telah Kita buang Tadi Supaya Kuat Kembali Untuk Latihan Berikutnya Dan Pada saat Kita bawa Badan Ke depan Oh Saya Nggak bisa Child pose Seperti itu Atau Kursi Atau Tembok Diam Di sini Ini Child pose Saya Hari ini Semua Sama Sesuai Dengan Badan Kita Mengizinkan Yang Mana Setelah Child pose Pertahan Mundurkan Badan Mundurkan Badan Rapatkan Lutut Dan Bawa Badan Ke depan Ini Namanya All four Jadi Tangan Dibuka Letakkan Telapak Tangan Di bawah Bahu Lutut Buka Selebar Panggul Jadi Tidak Ada Di sini Tidak Ada Di belakang Selebar Panggul Dan Letaknya Pas Lutut Ini Di bawah Panggul Sudah Kita akan Bikin Cat Cow Di sini Tiga Saja Inhale Tulang Ekor Yang pertama Ditunggingkan Terus Punggung Tengah Bahu Dan Terakhir Kepala Kepala Buang Nafas Kepalanya Pertahankan Tulang Ekor Yang Masuk Terus Nikmati Satu Ruas Satu Ruas Bunggung Tengah Bahu Dan Terakhir Lihat Kembali Ke arah Pusat Satu Terakhir Inhale Baru Kepala Exhale Dorong Kadang-kadang Ada bunyian Krek 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 Nikmati Itu bukan Tulangnya Putus Tapi Lebih kegeligamennya Diregangkan Kemudian Netralkan Punggung Di posisi Ini Hati-hati Yang baru Masalah Di lutut Kaki Kanan Luruskan Pandangan Ke bawah Kedua Telapak Tangan Mendorong Lantai Dengan Kuat Beban Tidak Ada Di Lutut Yang Kiri Cengkeran Jari Kaki Angkat Sedikit Tarik Nafas Buang Boleh menunduk Inhale Berat badan Bukan di Tangan kiri Exhale Boleh Punggung Melengkung Dua-duanya Masih Inhale Next Exhale Dua lagi Inhale Boleh Lihat Kedepan Exhale Rounded Back Last One Inhale Exhale 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 Cukup Letakkan Perlahan Satunya Lagi Ready Yang Kiri Diluruskan Angkat Setinggi Panggu Lalu Jari Kaki Point Inhale Panjangkan Badan Exhale Lutut Arahkan Ke Arah Depan Atau Ke Hidu Inhale Panjangkan Badan Look Forward Exhale Lutut ke Hidung Dua Inhale Lepak Telapak Tangan Hati-hati Jangan Sampai Saya Tidak Bisa Telapak Tangan Di Lantai Tidak Kuatir Pegang Kursi Jadi Lakukan Semampunya Two More Inhale Lakukan Lembut Exhale Dengan Nafas Tadi Yang Kita Sudah Buat Dan Last Inhale Inhale Dan Exhale Cukup Lalu Kembali Netralkan Biasanya Nanti Kelanjutannya Dengan Tangan Bagi Yang Ada Tali Pakai Tali Ada Anduk Pakai Anduk Yang Tidak Perlu Tidak Usah Turunkan Punggung Ini hari Tidak Banyak-banyak Yang Enak 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 Saja Pastikan Lutut Ini Selebar Panggul Terus Kup Tulang Ekor Supaya Pelvis Menempel Rata Di Lantai Bahu Rata Peluk Lutut Yang Kiri Ke Arah Dada Tanpa Terangkat Benar-benar Saat Kita Kaitkan Tangan Kita Peluk Panggul Yang Kiri Usahakan Grounding Jadi Tangan Ini Berusaha Menarik Tapi Si Lutut Belak Saya Ngamok Saya Mau Menjauh Sampai Siku Tangan Lurus Sehingga Panggul Dua-duanya Masih Menempel Bagus Di Lantai Dan Atur Nafas Di Sini Ini Bagus Sekali Untuk Yang Punya Masalah Lower Back Next Adalah Luruskan Kaki Yang Kiri Ke Atas Bantu Pakai Tangan Pegang Belakang Lutut Dan Jari Kaki Lima-limanya Arahkan Ke Wajah Sendiri Ya Arahkan Ke Wajah Sendiri Supaya Panggul Ini Masih Tetap Sini Tidak Naik Keturun Sudah Bagi Yang Sulit Ya Coba Naikkan Lagi Naikkan Lagi-lagi Semampunya Eh Nggak Bisa Saya Ya Sudah Pakai Bel Dorong Stretch Sudutnya 90 Derajat Supaya Panggulnya Tetap Maintain Di Tempat Dan Atur Nafas Atau Ada Di Sini Ya Atau Di Sini Atau Di Sini Nikmati Saja Sudah Tekuk Lutut Taruh Mata Kaki Yang Kiri Di Paha Kanan Inhale Naikkan Paha Yang Kanan Ke Arah Dada Pegang Dari Belakang Sama Seperti Tadi Kita Menarik Dia Mendorong Tapi Kali Ini Tarik Semampunya Lutut Yang Ditekuk Ini Dorong Ke Arah Depan Jangan Ke Wajah Sendiri Dorong Ke Arah Depan Sudah Luruskan Kaki Yang Satu Ke Atas Atur Nafasnya Kalau Dilihat Dari Kacat Panggulku Tidak Terangkat Tetap Maintain Sama Karena Saya Menarik Paha Pahanya Melawan Ini Stretching Untuk Hamstring Dan Ini Juga Stretching Untuk Kita Yang Sering Naik Kendaraan Keluar Kota Atau Macet Di Jakarta Good Tekuk Lutut Letakkan Telapak Kaki Kaki Yang Atas Tidak Berubah Tarik Nafas Disini Turunkan Lutut Ke Arah Sebelah Kiri Semampunya Bahu Tidak Terangkat Kalau Bahu Ini Terangkat Lutut Disini Saja Kalau Bahu Tidak Terangkat Boleh Sedalam Mungkin Ke Arah Lantai Ini Untuk Pinggang Akan Terasa Sisi Kanan Badan Ini Ketarik Hati-hati Dengan Lut Kalau Dikaca Kaki Saya Masih Aktif Cukup Inhale Perlahan Naikkan Kali Ini Kita Rapatkan Setelah Rapat Coba Kita Turun Lagi Ke Arah Sebelah Kiri Apa Terasa Lebih Nyaman Atau Tadi Lebih Enak Ini Enak Mana Yang Terasa Tidak Enak Justru Itu Yang Perlu Kita Lakukan Sering Cukup Inhale Perlahan Naikkan Exhale Dengan Lembut Letakkan Berikutnya Apa Masih Ingat Lutut Yang Kanan Dibawa Ke Dada Ditarik Sedekat Mungkin Tapi Si Lutut Belang Saya Tidak Mau Sampai Siku Tangan Lurus Kenapa Dia Tidak Mau Supaya Panggulnya Tetap Di Lantai Ini Bagus Buat Yang Sakit Tinggang Tetap Atur Nafasnya Lalu Naikkan Kaki Atas Tangannya Pegang Di Belakang Lutut Atau Di Belakang Paha Yang Mana Yang Bisa Just Do it Jari Kaki Lima Lima Nya Hadap Ke Muka Buka Kita Sendiri Kepalanya Tidak Naik Tidak Dongak Maintain Neutral Batok Kepala Tekan Sedikit Ke Lantai Supaya Lehernya Bebas Atur Nafasnya Atau Kesini Atau Kesini Bisa Tarik Lagi Lebih Bagus Lakukan Semampunya Yoga Itu Lebih Mendengarkan Ke Tubuh Masing Masing Next Inhalation Tekuk Lutut Letakkan Mata Kaki Di Paha Yang Satunya Lalu Inhal Tarik Nafas Dekatkan Paha Yang Kiri Ke Arah Perut Lutut Kanan Menjauh Dari Badan Tangan Boleh Di Belakang Paha Tarik Searah Ke Arah Perut Sebisanya Tetapi Kata Lutut Saya Tidak Mau Setelah Ini Baru Luruskan Kaki Ke Atas Supaya Dia Maintain Di 90 Terat Lutut Yang Ditekuk Arahkan Ke Arah Depan Jangan Arahkan Ke Arah Wajah Kalau Ke Arah Wajah Akan Membuat Lutut Makin Sakit Dan Kelapak Kaki Harus Pertakan Seperti Ini Seperti Saat Kita Berpijak Di Lantai Bukan Yang Seperti Ini Bisa Ngaca Kalau Kita Lakukan Sering Lutut Seperti Ini Saat Ditekuk Maka Ini Akan Berakibat Di Kelapak Kaki Kalau Terlalu Begini Berakibat Di Lutut Jadi Press Tarik Sebisanya Tarik Oh Gak Mau Lurusin Next Tekuk Lutut Letakkan Di Lantai Tidak Berubah Yang Bagian Atas Deep Inhalation Exhale Buang Nafas Turunkan Ke Arah Samping Kanan Tanpa Bahu Terangkat Bahunya Terangkat Seperti Ini Kembali Saya Hari Ini Cuma Di Sini Kalau Bisa Turun Turun Lagi Akan Terasa Pinggang Yang Pinggang Suka Pegel Pegel Yang Bawa Kendaraan Lama Terus Yang Sering Bungkuk Atau Sering Duduk Di Kursi Nonton Kelamaan Computer Inhale Perlahan Naikan Lalu Rapatkan Dapat Exhale Di Sini Inhale Lagi Arahkan Ke Arah Kanan Terakhir Ya Almost Terakhir Atur Nafasnya Arah Ke Kanan Bahu Menempel Panggul Sedikit Terangkat Tidak Masalah Cukup Perlahan Kembalikan Lepaskan Kaitan Nah Yang Berikutnya Naikan Kedua Kaki Buat Yang Bisa Kalau Tidak Bisa Diam Di Sini Aja Sebenarnya Bukan Tidak Bisa Tapi Belum Arahkan Kesini Yang Sudah Luruskan Ke Atas Eh Kok Nggak Bisa Lurus Ada Disini Ya Nggak Masalah Kalau Ada Tali Ada Anduk Kaitkan Dorong Ke Arah Atas Dorong Tidak Lewat Tidak Juga Lebih Pastikan Tetap Pinggang Wah Ini Enak Sekali Di Atas Ada Yang Tekan Kebawah Rasanya Wow Grounded Di Panggul Kalau Jalan Atau Naik Gunung Terlalu Lama Kakinya Naikkan Di Atas Misalnya Batu Atau Pohon Lalu Relax Supaya Energi Yang Di Kaki Kembali Ke Rumah Ke Pelvis Ke Panggul Dom Perananya Tidak Kemana Mana Tapi Tetap Ada Di Bagian Pusat Oh Tapi Bahunya Tidak Sampai Mati Saya Bisa Di Sini Sini Lima Tetap Bernafas Empat Tiga Dua Satu Inher Perlahan Kepulut Tetapkan Telapak Kaki Exhale Di Sini Kemudian Kaki Yang Kanan Diluruskan Lutut Kiri Bawa Ke Kanan Kok Banyak Banyak Twisting Supaya Kita Siap Untuk Hari Yang Akan Kita Lakukan Aktifitasnya Cukup Perlahan Kembali Takut Yang Kanan Luruskan Yang Kiri Exhale Turunkan Perlahan Kemudian Inhale 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 Perlahan Kembalikan Satu Per satu Luruskan Kalau yang tidur Sudah Luruskan Buka Selebar Matras Atau Lebih besar Dari Panggul Dan Relaxkan Badan Lengan Ini Berada Di Samping Badan Tapi Tidak Menjepit Dia Berada Di Samping Kanan Dan Kiri Mata Pejamkan Tidak Ada Kerutan Di Dasi Ini Adalah Pose Relaxasi Tidak Ada Kerutan Dan Saat Kita Berbaring Di Lantai Amati Apakah Batok Kepala Saya Menempel Di Lantai Dengan Rata Bagaimana Dengan Bahu Bagaimana Dengan Punggung Dan Juga Tinggang Panggul Lalu Amati Paha Bagian Belakang Apakah Antara Kanan Dan Kiri Menempel Rata Di Lantai Next Bagian Betis Lalu Tumit Kaki Kanan Dan Kiri Dan Bagaimana Dengan Mata Kaki Yang Kanan Dan Kiri Apakah Rata Menempel Bila Itu Tidak Rata Coba Gimana Diratakan Sampai Terasa Nyaman Pose Ini Namanya Sava Sana Sava Berarti Mayat Sana Itu Asana Pose Artinya Jadi Jangan Terlalu kuatir Dengan Kata-kata Sansa Dengan Kita Mengerti Arti Jadi Bahasa Itu Kita Lebih Meresapi Jadi Sava Sainan Itu adalah Pose Mayat Dimana Seluruh Badannya Sangat Rileks Dan Kita Hanya Mengamati Nafas Yang Masuk Dan Nafas Yang Keluar Mayat Mayat Nafas Malku Nanti Kalau Saat Kita Lakukan Sava Sana Di Setiap Pose Yoga Di Akhiri Dengan Sava Sana Kurang Lebih 5 Menit Tergantung Posenya Berapa Lama Satu Jam Biasa 5 Menit Kalau Kita Gini Paling 3 Menitan Tapi Kalau Latihannya 2 Jam Kadang-kadang Saya Sediri Bisa 10 15 Menit Badan Ini Yang Mau Bukan Yang Yang Menentukan Jadi Saat Di Sava Sana Energi Energi Yang Sudah Kita Buang Tadi Sudah Kita Kuras Tadi Dikembalikan Ke Dalam Badan Terus Dikembalikan Dan Amati Nafas Jadi Bukan Mengosongkan Pikiran Selama Kita Hidup Pikiran Kita Tidak Pernah Kosong Bila Sedang Sava Sana Aduh Ntar Masak Apa Habis Ini Mau Makan Bubur Ya Setelah Terpikir Oke Kembali Lagi Saya Amati Nafas Yang Masuk Nafas Yang Buang Eh Mendadakan Kepikiran Yang Lain Lagi Tidak Masalah Kembalikan Lagi Amati Nafas Masuk Dan Nafas Buang Terus Lakukan Seperti Itu Sampai Badannya Relax Dan Setiap Tarik Nafas Tarik Energi Yang Positif Dan Saat Buang Nafas Keluarkan Unek Unek Dan Semua Energi Negatif Yang Tidak Kita Perlukan Di Tubuh Pikiran Dan Badan Body Mind And Soul Dan Jiwa Kita Tarik Kembali Energi Positif Kemudian Buang Semuanya Terus Lakukan Safasana Kalau Tertidur Tidak Perlu Khawatir Karena Jusuh Itu Proses Detoxifikasi Kemudian Perlahan Tarik Nafas Rapatkan Kedua Kaki Tekuk Lutut Satu Persatu Buang Nafas Tangan Kanan Luruskan Ke Atas Dan Miringkan Seluruh Badan Ke Arah Kanan Jadi Saat Masuk Dan Keluar Kesapa Sana Itu Ada Aturannya Miringkan Kesebelah Kanan Badan Relax Lutut Masih Dut Tangan Yang Kirinya Letakkan Ke Kanan Dan Tangan Kanan Ini Lengannya Jadi Bantalan Kepala Kemudian Tarik Nafas Dorong Tangan Dibantu Badan Bangun Dengan Kepala Yang Paling Terakhir Kepalanya Seperti Orang Malas Bangun Terus Badannya Bangun Kepala Terakhir Setelah Kita Bangun Baru Kepalanya Dinaikkan Kenapa Harus Seperti Itu Karena Jantung Letaknya Di Kiri Kalau Kita Bangun Terutama Yang Kita Usianya Sudah Lebih Dari 50 Atau Yang Sering Migren Pasana Mendadak Bangun Itu Akan Pusing Dan Pendekaran Di Jantung Juga Berat Jadi Kita Miring Ke Kanan Seperti Orang Malas Saat Bangun Seperti Saya Tadi Itu Saat Bangun Dorong Perlahan Dibantu Dengan Tangan Dorong Orang Malas Namanya Juga Kan Kita Dorong Pelan Setelah Badan Kita Tegap Baru Kita Kepalanya Dinaikkan Baru Buka Buka Bagaimana Semuanya Yang Ada Di Zoom Angkat Kedua Tangan Kalau Oke Baik Terima kasih Semuanya Sehat Selalu Dan Terima Kasih Untuk Pak Jarod Terima Terima Kasih Bu Kerin Bagi Yang Suaranya Enggak Dengar Itu Berarti Di Devicenya Masing-masing Yang Lain Dengar Saya Dengar Suara Kalau Ada Yang Mute Mungkin Baru Awal-awal Ikut Zoom Suaranya Di Setel Di Masing-masing Ini Bisa Nambahkan Ya Sama Saya Spotlight Dulu Juga Biar Kelihatan Ya Oke Jadi Pagi Ini Direkam Direkam Mulai Pas 6 Yang Tadi Pas Olah Nafas Sudah rutin Dan Audionya Ada di Youtube Jadi Kalau Olah Nafas Tidak Direkam Rekaman Hal Yang Baru Direkam Senam Yang Baru Kalau Senam Yang Biasa Dengan Saya Tidak Ada Gerakan Baru Tidak Direkam Sedikit Perkenalan Bu Karin Ini Selain Mengajar Yoga Punya Dua Studio Di BSD Ya Di Vila Melati Mas Vila Melati Mas Nah Itu Ada Kalau Yang Mau Belajar Yoga Senam Kesehatan Bagi Beberapa Temen Kan Ada Yang Misalnya Dari Kristen Aledan Tentu Islam Aledan Tentu Wah Yoga Tidak Boleh Ambil Gerakannya Saja Sebagai Gerakan Kesehatan Betul Di Saya Rekaman Makanya Pake Nama Body Stretching Tapi Berawalnya Gerakan Kesehatan Yoga Taiji Jigong Sebagai Gerakan Kesehatan Selain Mengejar Senam Kesehatan Bukerin Juga Melayani Pakaian Kesehatan Yang saya Pake Ini bukan Kaos Biasa Dari Malaysia Dari Jepang Jepang Teknologi Jepang Karena Serat 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 Per Infrared Cuma Perusahaannya Dari Malaysia Tapi Produknya Dari Jepang Ini Saya Mohon Maaf Tunjukin Selana Bentuknya Ini yang Boxing Ini semua Boxer Saya juga Pakai Ini Karena Selananya Bukan Selana Pendek Jadi Masih bisa Kalau saya Jalan kaki Pagi Olahraga Di Kompleks Pone Saya Pake Begini Lebih Enak Seling Enteng Nanti Juga Kalau Yang Untuk Informasi Lebih Lanjut Seperti BWA Tuk Saya Post Mengenai Pakaian Far Infrared Itu Ibu Kerin Nomornya Ada Nomornya Ibu Kerin Itu Yang Kemarin Dipost Di Grup Saya Pekam 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 Delu